Oke teman-teman, so, di video kita kali ini, karena kemain kita sudah mendapatkan Sasuke, Sasuke yang B6 teman-teman ya, aduh kepencet 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 unequip imagine, auto klik gue masih nyala, jadi di video kita kali ini, kita akan nge showcase kakaknya cuy, yaitu adalah Itachi teman-teman teman-teman ya, ini Itachi nih ya, Itachi yang Susano juga teman-teman, disini namanya adalah Crow After, ini kayaknya After nih pas dia udah mati nih kayaknya ya, pas dia di Edo Tensei ya gak sih, soalnya hitam tuh ya, tuh, iya ini Crow yang pas waktu dia udah mati nih, udah di Edo Tensei, bajunya juga kayak gitu ya, oke, so ya, by the way gue mau ngejasin dulu ya, di STD ini ada elemental damage baru, yaitu namanya Black Flame teman-teman ya, dimana Black Flame ini kayaknya khusus untuk Itachi doang sih, ya kan ya, gak mungkin ya, yang lain punya gitu kan, gak mungkin tiba-tiba Ichigo punya Black Flame atau siapa lagi punya Black Flame gitu kan Sasuke campur sama Naruto mungkin ada juga, gue gak tau juga, mungkin ada nanti ya mungkin nanti ada orb untuk ngegabungin si Sasuke B6 ini sama Naruto B6 ini mungkin juga nanti ada ya teman-teman ya, siapa tau kan dan mungkin juga akan nge-deal Black Fire ya, nge-deal elemental damage itu Black Fire atau Black Flame so ya, untuk Black Flame ini ini beda dari yang lain teman-teman, kalau Fire biasa tuh dia cuma 5 ya, dan kalau Bleed itu dia 6, sedangkan kalau Black Flame itu dia 20 kali pak ya, kalian denger bener, dengernya bener kok gak salah, 20 kali damage-nya pak jadi, gila damage-nya gila banget, gila banget dan ini, gue tadi baca-baca di question and answer dari si STD katanya satu unit musuh itu bisa kena semuanya pak bisa kena Fire, bisa kena Bleed, bisa kena Black Flame juga, jadi bisa kena semua itu sekaligus jadi ini kece parah sih buat boss killer banget ini ya karena bayangin aja pak, 20 kali pak ya, damage-nya 20 kali, anjir gila gak sih jadi kalau misalkan 10 ribu damage-nya ya, kalian kali 20 aja udah berapa itu? hah? udah berapa itu? gila, 200 ribu pak damage-nya pak ya kalau damage-nya 10 ribu aja itu dia 200 ribu pak ya, kalau damage-nya 1 juta nah, hitung sendiri 20 kali tuh ya meninggal so ya, let's go kita langsung coba aja ya kita kan buat Sasuke juga kita kan coba bandingin sama si Sasuke temen-temen ya kita ke Orbs aja kali ya oke deh kita akan ketemu nanti temen-temen kalau Bulma sudah jadi ya eh kok, gue masih pake Saber ya, pokoknya Saber atau Manicob udah jadi lah ya oke oke temen-temen so ya, ini Bulma udah jadi semua Manicob udah jadi kita langsung aja cuy kita taruh Itachi harga pertama tuh dia murah banget cuma 500 cuy dan dia con AOE dan range-nya kecil banget anjir sumpah range-nya kecil banget pak range-nya kecil banget kita liat ya kayak gimana nyerangnya tuh dia nyerangnya cuma kayak gitu cuy tapi pak 3,5 ya SPA-nya ya cuman range-nya 12 burik sekali ibu ya burik loh tapi damage-nya 4 ribu karena gue kasih Fire Orb anjir ini damage-nya lebih parah daripada Sasuke pak karena Sasuke awal-awal aja itu tuh cuman berapa tuh cuman 1000 ya level 80 loh Sasuke 1000 level 80 gitu kan 1700 lah kalau dikasih Fire Orb paling jadi 3 ribu doang kan ini dikasih Fire Orb jadi berapa damage-nya? 4700 cuy lebih GG dengan SPA-nya 3,5 tapi emang range-nya 12 doang ya beda sama Sasuke yang disini ya Sasuke yang disini damage-nya lebih GG gitu kan oke let's go kita upgrade dulu nih si Itachi temen-temen ya untuk upgrade yang pertama harganya murah banget 650 dan dia nambat 2000 damage lagi cuy 2300 damage ya langsung aja cuy 150 doang easy oke wow oke ini update-nya lumayan banyak juga ya apakah sama kayak Sasuke kemarin ya upgrade-nya GG Gaming gitu kan emang emang banyak tapi worth it banget gitu loh kita coba aja temen-temen ya update kedua harganya 1000 dan dia nambat 2500 damage lagi ini 1000 udah jelas ya ini udah mahal ya nah ini dia temen-temen upgrade ketiga ya Black Flamster nah ini cuy yang gue bilang ya Black Flamster dimana ini 20 kali damage cuy kalian bayangin 20 kali damage ya ini dia nambat 20 range tapi SPA-nya nambat 3 yang artinya SPA-nya 6,5 gak gede-gede banget lah lumayan lah ya 6,5 tuh ya normal lah kayak si Goku gitu lah ya lalu punya skill namanya Black Flamster bukan skill sih bukan ability ya tapi dia berubah serangan lah kita coba harganya 1000 doang ikuso dia jadi Black Flamme wuh kita ganti kelas oke biar kita lihat dia ngebakar kayak gimana Black Flamme mari kita lihat Black Flamme ngebakar ya itu dia tuh Black Flam tuh ya DC kak gue imagine DC DC imagine oh gak 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 oke gak DC gue kira DC anjir sumpah oke oke ini Black Flamme temen-temen ya kalian lihat barusan dengan 10 ribu aja karena dia Black Flamme itu 20 kali itu berarti damage-nya udah 200 ribu pak ya kalian bisa bayangin lah ya ini baru 3 kali upgrade pak berarti ini artinya bagus buat story anjir gak ini bagus buat story nih gila bagus banget pak karena harganya murah banget anjir cuma 3 ribu dengan damage stick 200 ribu bener juga gue baru nyadar loh anjir lock imagine ini harganya dijual baru 1000 1500 artinya kalau 2 kali lipat harganya cuma 3 ribu kan 3 ribu lebih kan tapi damage-nya udah 10 ribu kayak 20 pak 200 ribu dengan harga 3 ribu hey unit story mana yang bisa 200 ribu ya damage-nya dengan harga 3 ribu gak ada pak Hitachi doang anjir gila sih Hitachi emang sih Black Flamme gak rotak pak Black Flamme ini pak sumpah ini ini Black Flamme temen-temen ya emang-emang the new meta ya pake Black Flamme ini kebakaran oh mana tuh oh ini gak kebakaran gak kena bakaran nih ya eh cuy taruh belakang ya ini ya yang lewat-lewat ya by the way nih gue upin dulu nih Ichigo-nya di up dulu ya supaya dia bisa dia bisa nge-slow oke let's go kita langsung aja cuy upgrade yang keempat temen-temen ya upgrade keempat dia nambah 600 damage lagi kenapa nambah damage-nya dikit karena dia sekarang udah pake Black Flamme cuy dimana Black Flamme itu udah sakit banget anjir sumpah Black Flamme tuh sakit banget gila gak sih harga 1000 ya Ikigo-zo oke upgrade kelima juga sama 1000 lagi nah dia tetap sama nambahnya 645 doang temen-temen ya upgrade kelima nah ini upgrade ke enam temen-temen ya nambah 10 range nambah 1 SPA lagi oke SPA jadi 7 ya 7,5 ada lumayan gede nih 7,5 lumayan gede lah dan dia nambah 1934 damage ya 1900 damage ya anggaplah 2000 damage lah lalu dia berubah jadi Red Samurai entah ini Red Samurai apakah dia tidak tidak nge-Black Flamme lagi sekarang kita coba aja oke 8000 cuy harganya cuy wih mahal juga oke oke dia jadi dia jadi kayak Susano gitu ya Susano kayak gini apakah dia ngebakar mari kita liat tetep tetep ngebakar Black Flamme kalian liat ya tetep ngebakar Black Flamme dengan D oh anjir damage nya gak ngotak anjir sakit banget 20 kaki co gila sih gila sih oke let's go oke dia harganya kita update ke 7 coy murah tau murah log sumpah murah banget upgrade ke 7 dia harganya 10.000 temen-temen ya oke lah untuk infinite masih murah lah ya dan nambah 10 range dan nambah 5.800 damage temen-temen harganya 10.000 iya efeknya panjang banget karena dia 20 kali tick pak 20 kali kebakar gila gak sih nah itu damage nya udah 19.000 gila gak anjir damage nya pak gak ngotak 19.000 kayak 20 berapa pak udah mau 400.000 anjir damage nya dengan harga di bawah 20.000 loh eh 22.000 lah harganya 22.000 damage hampir 400.000 bisa nge-deal damage 400.000 tuh unit apa gitu kayak gitu aja mahal Gotenks mahal ya temen-temen ya untuk animasinya sih oke lah ya kalian bisa liat tuh ya animasinya is not bad sih tuh ya not bad sih animasinya sih walaupun dia ngebakarnya api api merah tapi pas kena musuhnya dia apinya hitam gitu kalian liat ya tuh apinya hitam cuy black flame ya 20 kali gila cu damage nya gak ngotak sih cuman SPA nya ya 7.5 ya not bad lah oke let's go update ke 8 dia nambah 10 range lagi lalu dia nambah 9.000 damage lagi oh my god nih ini 9.000 damage kalau kalian mau tau ya ini udah sama dengan hampir 200.000 damage pak jadi dia istrinya ditambah 200.000 damage ya dengan harga 40.000 menggokil menggokil damage nya gila gokil 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 gila sih dengan 29.000 dikali 20 ayo kali hitung ya gue coba hitung ya gue akan siapin kalkulator temen-temen biar kita ngeliat berapa damage dari si Itachi ini sesungguhnya temen-temen ya kita upgrade akhir aja cuy harganya 100.000 murah anjir loh murah banget sumpah murah 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 jauhan Sasuke mahalan Sasuke kemana-mana pak mahalan Sasuke kemana-mana ya upgrade terakhir upgrade ke ya upgrade terakhir upgrade ke 8 upgrade terakhir dia nambah 30 range lagi oh tapi SPA nya nambah lagi jadi 8.500 ya oke ini lumayan gede sih SPA nya sih SPA nya lumayan gede ya karena 8.500 sih dan dia nambah 32.000 damage oh my lord nambah 32.000 damage dan Red Samurai Outrage apakah dia jadi gede harganya 100.000 ya harganya cuma 100.000 loh dan dia jadi air unit oh kapan dia berubah jadi air unit anjir tunggu bentar kapan dia berubah jadi air unit di upgrade ke berapa dia jadi Black Q jadi jadi air unit terakhir kah oh iya bener di upgrade terakhir dia baru berubah jadi air unit temen-temen ya oke oke berarti dia hybrid tapi di upgrade yang terakhir ya kalian bisa lihat gak sih level 30 aja damage nya udah 61.000 pak kali 20 loh kali 20 loh gue itung ya guys ya 60.000 ya 60.000 dikali 20 ya itu damage nya udah 1,2 juta pak ya 1,2 juta nih damage begini doang nih nih ini damage 1,2 juta nih gila gak sih menggokil animasi kece sih gila animasi kece banget sumpah menggokil damage nya 1,2 juta ini masih level 30 level 150 berapa pak kayaknya sih tembus 100.000 ya lo ke tembus gak sih kalau level mentok 100.000 ini apa 90.000an mungkin ya tembus ya kayaknya ya ya tembus ya 150 tuh dia damage nya basic nya aja 100.000 coy gila gak sih gila gila 100.000 x 20 tuh berapa lo hitung how many tuh 100.000 x 20 tuh berapa anjir ah gak ngotak anjir tunggu tuh gue agak dikali 20 ya kita hitung anjir damage nya 2 juta pak 2 juta 2 juta dengan harga harganya cuman 160.000 co harganya masih 190.000 damage nya 2 juta wah gila gak ngotak anjir guys ini harganya cuman 160.000 ya jauh lebih mahal Sasuke kemana-mana ini Sasuke Sasuke berapa tuh ya kalian lihat udah udah ya Sasuke mahal pak ya Sasuke tuh udah udah 11-12 sama Naruto tapi damage nya wah gila pak wow ini meta sih ini meta sih black frame anjir dan oh ya bad way ada infinite baru juga infinite yang pake elemental nah ini kain bagus nih bisa pake kayak ginian ya bisa pake dia bisa pake Todoroki juga karena Todoroki kan dia ngeburn kan burnnya dia tuh api merah pak bukan api hitam ya jadi damage nya bisa bisa kena juga jadi dalam 1 unit tuh bisa kena damage nya nge-stuck ya damage elementalnya nge-stuck wah gila sih jadi kena api merah kena api hitam kena bleed kena apa lagi kena freeze wah gila OP sih kena poison anjir penggege gaming anjir ini elemental damage new meta kah anjir iya kayaknya nih kayaknya untuk next update percaya sama gue loh pasti kebanyakan elemental damage sumpah di update kali ini aja ada beberapa elemental damage kan sanji elemental damage itachi elemental damage kan ini kayaknya next update bakal banyak unit-unit elemental temen-temen ya karena sekarang udah ada infinite elemental jadi kayaknya sih bakal banyak sih elemental-elemental-elemental yang kayak unit-unit kayak gini ya oke oke kita lanjutin aja temen-temen ya kita akan melanjutkan ini gampang banget ini tinggal dijual doang pak dijual ya karena dia murah banget anjir imagine gak sih harganya cuma 150 ribu damage nya 2 juta pak what an F gitu gila sih tadi gue akan taro si ichigo dulu oke ini akan gue lanjutin temen-temen nanti kalau misalkan udah mau skaret kita lihat ya kita bisa sampai berapa damage temen-temen ya bisa mungkin bisa sampai 5B kan disini maybe gue gak payah kira by the way ya cuma pake Sasuke sama itachi udah itu doang kita ngeliat berapa damage kita nanti temen-temen ya ikuzo oke temen-temen by the way gue lupa tadi kita lupa untuk untuk nge-stack damage nya itachi ya karena itachi gak usah di gak usah di gak usah di buff on win aja udah OP anjir kita liat nih 3 stack ya berapa damage nya oh my lord pak liat damage nya gila anjir nih damage nya berapa cu kalian bisa liat ya 184.000 x 20 tuh berapa anjir 184.000 x 20 itu damage nya anjir 3,6 juta pak buff marine boleh boleh buff marine ini aja range nya udah 124 pak di buff marine gila liat gak sih damage nya pak damage range ya wow ini sangat gila gue berani bilang ini jauh lebih worth it daripada sasuke coy sumpah ini jauh lebih worth it daripada sasuke ya wajh gila pak udah bagus buat story story kalian cuma butuh ber 3.000 untuk damage 200.000 kalian bayangin aja dah kalian cukup ber 3.000 pak 3.000 dengan damage udah 200.000 gitu gila gak sih dan ini kalo mentok damage nya bisa aduh no 250.000 anjir bisa gak sih lebih ya 300.000 mungkin bisa anjir gila gokil anjir coba gue hitung ya andaikan dia bisa sampe 300.000 gue coba hitung 300.000 dikali 20 tuh brak 6 juta damage nya pak 6 juta 6 juta hey menggokil 6 juta anjir anjir damage nya 6 juta gak ngotok sih gila sih gila sih ini kayaknya mentok kalo mentok sih nyampe 300.000 kayaknya sih ini aja udah mau 200.000 pak board level 30 loh kalo level 150 sih mentok nih dapet 300.000 anjir wah gila ini worth it sih sangat worth it pak kalian harus dapet sih walaupun sekali lagi ya dia damage per second gak langsung kayak Itachi juga eh gak langsung kayak si Sasuke ya Sasuke nya 3 juta tapi dia flat gitu kan setiap dia ngedamage 3 juta nah ini di Itachi ini gak temen-temen ya Itachi ini dia damage nya cuma 194.000 ngeburn nya yang sampe 6 juta kalo misalkan kalo nyampe 300.000 ya cuma kalo sekarang dia ya damage nya tadi 3,6 juta ya kalian bayangin dah damage 3,6 juta dengan harga berapa? apa-apaan itu 160.000 bisa 3,6 juta anjir ngecheat anjir gila sih oke ya itu temen-temen kita akan lanjutin lagi ya temen-temen abis ini ya kita akan lanjutin gak tau gue bisa sampai wave berapa kita liat aja temen-temen ya oke temen-temen kita udah sampai wave 57 dan still strong ya damage gue udah 4B pak cuma pake 3 Itachi 4 sih 4 Itachi sih 4 Itachi dan Sasuke juga Sasuke belum semua mentok nih ya 2 mentok nih bahkan semuanya Sasuke belum gue naikin tuh ya damage udah 4B ini literally cuman kebanyakan yang nyerang tuh Sasuke sama Itachi doang pak OP banget anjir Itachi sumpah gila gue gue masih amaze sih sama black flame nya temen-temen yang elemental damage nya nih black flame ini loh ini sakit parah pak sumpah pak oke mari kita liat apakah kita tembus 70 ini dia kebakar kan 20 kali loh liatin loh 20 kali pada besa pak lama banget ya gak ilang-ilang tuh mati gokil gak itu harusnya biasa tembus udah disitu kan ya nih ini juga nih ini ada kenceng nih kebakar liatnya nih ih kok dia tiba-tiba ke stun oh Merlin ya laget gue anjir gue kira ada yang TS gak bawa TS lah loh low aja kita bikin low ya temen-temen ya biar tidak terlalu rusuh gitu kan kalau gak rusuh banget anjir tapi kalau gak ada animasi jelek juga gitu mari mari yang perlu dinaikin nah ini oke let's go Shinzo Sasageo kalian liat temen-temen damage gue udah 6B pak 6,7B gokil gak sih 6,7B anjir kemarin nih yang belum guna ikin ah ini nih nah belum guna ikin Sasuke nya let's go sekarang kita langsung ngacaui Shinzo Sasageo lagi nge-lag anjir sumpah Sasuke tuh bikin nge-lag banget gak bohong dah jadi liat pada kebakar semua tuh ya kita coba taruh lagi disini gak peduli gue harganya murah banget soalnya Itachi pak 160.000 sekali lagi ya 160.000 bisa kayak gitu gitu kan kemana nih gak bisa gue naikin kemana pak no Shinzo Sasageo oke oke gue akan naikin nih Itachi padahal lumayan ya dia ngebakar lagi biar ngebakar mulu pak ya gila blackflame kayak cebat gue suka pak elemental damage favorit gue tuh blackflame ya iyalah ya anjir 20 kali anjir capek gak bakal anjir ribet banget ya tolong ya kayak mau Shinzo Sasageo doang anjir 7,6B anjir siap-siap lo kayaknya lo bentar lagi udah bisa kira deh mohon maaf nih gue mati Nela anjir gue gak bisa ngebuff cu sumpah bingung anjir mana yang buat ngebuff oh ini yang ngebuff nih ih kalah kah kira buruan lo anjir langsung 11B gila Logan kukil gue 7,6B guys 8B guys gila gak sih kukil banget sumpah itu kita itu aja kita mainnya asal-asal loh kita gak naro gak naro TS sama sekali anjir cuman taro buat nge slow doang anjir sumpah gila sakit anjir ini gila sih temen-temen ya ini buat story bagus banget pak gak bohong gue buat story bagus banget why karena sekali lagi dia 3000 aja 3000 loh harga cuman 3000 ngedamagenya udah 200 ribu gila itu udah ngelebihin Todoroki ngelebihin Genos ngelebihin apapun ini gak ada jadi unit unit yang 3000 ngedeal damage 200 ribu itu cuman itachi anjir gak ada gak ada lagi gokil gara-gara black flame doang aja ini kalian bisa pake untuk challenge sebenernya ya challenge yang elemental nah ini itachi bagus banget nih murah banget pak 3000 udah black flame pak gokil gak sih oke ya itu dia temen-temen untuk video kita kali ini thank you buat Logan thank you buat kalian yang udah bantuin ya worth it sangat worth it temen-temen ya sangat worth it gue yakin ini meta sih ini ini dua kakak beradik ini meta temen-temen ya anjir gigi gaming sih ntar gue harap next update ada ini lah si orb untuk menggabungkan Sasuke yang B6 sama Naruto B6 itu pasti kalau kalau bergabung wah gokil pasti keren banget pak oke itu aja untuk video kita kali ini like jika kalian suka dislike kalau kalian gak suka subscribe jika kalian mau kita ketemu lagi temen-temen di video selanjutnya bye-bye bye selamat menikmati